Halo semua, selamat jam segini sesuai video sebelumnya hari ini aku akan tambah tutorial cara menggunakan kamera DSLR sebagai webcam untuk streaming kalian, penggunaan kamera DSLR ini sebenarnya sangat simple kalian hanya butuh kamera DSLR nya dan kabel USB nya saja untuk kabel USB sesuaikan dengan kabel USB yang kalian punya, ini kita ada USB standar dan mini USB, seperti kita tahu USB itu ada banyak tipe ini USB type apa ini? type B kayaknya, dan ini mini USB oke hari ini aku menggunakan kamera DSLR Canon kita pakai 1100 terus kita gunakan juga kamera DSLR 5D Mark II, kita gunakan kamera-kamera jadul ya, jadi untuk yang pengen hasil webcam nya bagus, mungkin ada yang kepikiran beli webcam LG misalnya yang harganya 2 jutaan, mending kalian beli kamera second ini deh, kamera Canon 1100 juga harganya 2 jutaan, hasil kualitas webcam kalian nanti jauh lebih bagus, oke first thing first, cara pertama setelah siapkan kameranya, kalian silahkan ke Google kalian cari yang namanya EOS Utility, oke EOS Utility Webcam ini sudah ada kalian tinggal pilih, disini ada Home Canon EOS Webcam Utility oke, klik kanan di mouse kalian untuk ke New Tab atau tekan tombol tengah di mouse kalian, kita tinggal turun, nah disini ada downloadnya, for Windows untuk pengguna Windows, for Mac OS untuk pengguna Apple Macintosh oke, kita tinggal download sebagai informasi, aku sudah download jadi kita download, nanti ini akan menyesuaikan dengan OS Windows kalian, oke, sudah selesai downloadnya, tampilkan dalam folder kalian klik kanan, Extract terus dicari EOS Webcam Utility oke, sebagai informasi aku juga sudah menginstall jadi aku tidak akan install lagi kalau yang baru menginstall kalian tinggal pilih next, 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 next dan finish oke, setelah finish kalian buka OBS-nya ini tampilan OBS di komputer aku kalian buka OBS-nya aku tambahin dulu display capture sip ini OBS-nya aku siapkan kabel USB-nya untuk yang mungkin ground listriknya kurang baik di rumahnya hati-hati saat memegang si kamera ini di bagian-bagian yang ada besinya karena kadang agak nyetrum sedikit sedikit saja, cuman cukup lah buat geli-geli sedap oke, ini DSLR-nya sudah aku pasang USB, kita tinggal hidupkan jangan lupa pasang di mode video ya di mode kamera video bukan di mode foto oke si Windows sedang setting up device ini sedang berproses tinggal kita aktifkan di OBS-nya kalian tinggal tambahkan video capture device oke video capture device kalian oke kan nanti akan ada tambahan EOS Utility di bagian sini kita coba EOS Webcam Utility oke nah si kameranya pun akhirnya terpasang sebagai webcam apa kelebihannya? kalian bisa ganti lensa kalian bisa atur fokusnya zoomnya berbeda dengan webcam yang mungkin kualitas tampilannya biasa saja kalau disini kalian yang senang dengan bokeh-bokeh atau yang belakangnya agak ngeblur kalian bisa dapat itu disini oke nah itu contohnya kamera 1100D aku akan matikan kita akan coba di kamera 5D Mark II semakin bagus lensa kalian ya tentu modal ya semakin bagus juga hasil webcamnya oke 5D Mark II legend nih kamera di studio yang sudah berumur 10 tahunan apa ya harusnya oke di on kan ya aku akan naikkan ISO-nya ISO oke ya kita tinggal oke kan ci salong ci ambil muka abang ci enggak harusnya jangan pegang besi oke nah ini dia kita coba matikan display kita tinggal atur si framingnya si framing webcamnya oke display capture matikan oke gimana tentu hasilnya lebih kerasa lebih lebih cantik ya nah bokeh-bokehnya bisa dapat fokusnya bisa dapat dan tentu ini kualitasnya lebih bagus daripada webcam biasa jadi untuk hari ini tutorial yang simple oke aku recap kalian butuh kamera DSLR-nya mungkin yang pengen beli webcam LG boleh pikir ulang untuk beli 1100D yang harganya mirip 2 jutaan sebenarnya terus kalau pengen bagus tambahin lensa 50mm Yongnuo pun gak apa-apa 800 ribu terus kabel USB USB mini-nya USB standar bawaan kamera terus install EOS utility dan kemudian panggil di OBS untuk streamingnya oke hari ini segitu aja dulu sampai jumpa di video berikutnya daaah terima kasih telah menonton di video berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton